Mahkamah Agung, ma, menjatuhkan sanksi hakim kasus BLBI Syafruddin Arsyat Temenggung, saat Syamsul Rakan Caniago. Syamsul dinilai bersalah karena masih memiliki kantor pengacara dan bertemu pengacara. Syafruddin, sudah diputuskan oleh tim pemeriksa ma dengan putusan bahwa SDR Syamsul Rakan Caniago dipersalahkan karena di kantor law fim masih tercantum atas namanya walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad-hok tipikor padamah, kata juru bicara ma, hakim Agung Andi Samsan Nganrok kepada detik komon siar minggu. tanggal 29 September tahun 2019, selain itu yang bersangkutan juga mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwasat di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni tahun 2019 pukul pukul 17.38 sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota pada majelis hakim terdakwa. Saat ujarnya, atas alasan tersebut Syamsul Rakan Caniago, hakim ad-hok tipikor padamah, Sebagai terlekapor dikenakan sanksi sedang berupa hakim non-palu selama 6.6 bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf B peraturan bersama Ketua Ma dan Ketua KYNO. 02.PBM AIX, Tahun 2012-02-09-2012 Ucap Andi, detikkom sudah menghubungi Syamsul meminta konfirmasi, tapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk dipublikasikan, Syafruddin difonis lepas ma. KPK tetap yakin SKLBLBI korupsi. ASPE, MAE ASPE, MAE